Shalom semuanya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya kasih judul menangkap isi hati Tuhan. Saya akan mulai dengan ini ya, kenapa tahun ini disebut tahun mimpi dan penglihatan? Dan kenapa kita ini disuruh mengejar mimpi dan penglihatan yang datang dari Tuhan? Karena Tuhan mau kita itu menangkap isi hatinya. Karena Tuhan mau kita itu menangkap isi hatinya. Mimpi dan penglihatan adalah salah satu cara. Salah satu cara Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia atau Tuhan berbicara kepada manusia. Jadi dengan kita menerima mimpi dan penglihatan, Tuhan rindu kita menangkap isi hati Tuhan. Supaya ketika kita sudah menangkap isi hati Tuhan, kita bisa lebih lagi mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang Tuhan rasakan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Dan ketika kita bisa merasakan isi hati Tuhan, maka kita bisa menangkap momentumnya Tuhan. Kita bisa menangkap maksudnya Tuhan, waktunya Tuhan, urgency yang Tuhan rasakan ada di hatinya. Waktu yang jadi momentumnya Tuhan, yang ada di hatinya Tuhan akan sesuatu. Ketika kita menangkap isi hatinya Tuhan, maka kita akan mengenal itu. Jadi apa tujuannya kita itu diberi mimpi dan penglihatan dari Tuhan. Karena mimpi dan penglihatan adalah salah satu cara Tuhan itu untuk berkomunikasi dengan kita. Untuk menyatakan isi hatinya kepada kita. Nah, beberapa hari yang lalu saya mendapat mimpi dari Tuhan. Dalam mimpi saya itu ada tiga orang. Saya dan dua orang lagi. Dan kami bertiga ini ada dalam satu ruangan seperti ruang periksa di dokter. Di dalam ruangan itu, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Nah, hanya kami bertiga gitu kan. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya kami bertiga. Seperti ruangan periksa dokter, di situ ada biliknya, sekatannya untuk, di balik sekatan itu ada kasur untuk biasa dokter memeriksa kalau pasiennya di sana. Nah, kami ada di sekatan itu, di dalam bilik itu. Di sebelah kami bertiga gitu ya. Terus, dalam mimpi saya itu, kami tiga orang ini, saya dan tiga orang ini itu sedang hamil tua. Tiga orang ini, saya dan dua orang ini itu sedang hamil tua. Dan karena saya tidak tahu kenapa saya ada di situ, saya itu tiba-tiba, karena ini ruangannya, terus ini sekatnya, kami bertiga ada di sini, terus tiba-tiba saya keluar dari bilik itu, saya cuma mau lihat gitu ya. Mau lihat-lihat, apa ya ini ya, ngapain ya di sini gitu kan. Saya cuma lihat-lihat gitu, terus enggak lama saya balik lagi ke dalam bilik itu. Lalu, ketika saya balik ke dalam bilik itu, tiba-tiba saya itu lihat dua perempuan tadi, yang ada bersama-sama yang di dalam bilik itu, itu tiba-tiba perutnya sudah kempes, saudara. Saya kaget loh, kok sudah kempes gitu kan. Sudah kempes dan enggak ada, kayak sudah melahirkan gitu kan. Sudah melahirkan, yang satu duduk di kursi, yang satu tiduran di depan itu tadi, sambil miring gitu menghadap ke tembok. Sementara, ketika saya masuk gitu, ketika saya lihat itu, saya merasa perut saya ini sudah semakin keras gitu kan, semakin kencang dan sudah waktunya untuk melahirkan. Saya lihat perut saya itu sudah keras sekali, dan waktunya sudah untuk melahirkan gitu kan. Tapi, saya takut mengejan, saudara. Di dalam mimpi saya itu, saya takut mengejan. Karena saya lihat, enggak ada dokter, enggak ada siapa-siapa di sana gitu kan. Terus, tapi yang saya rasakan ini, dua bayi, dua bayi gitu kan. Saya rasa ada dua gitu. Dua bayi yang ada di kandungan saya, itu sudah mau keluar gitu kan. Sudah mau keluar, sampai saya duduk di diban itu, karena enggak kuat gitu. Saya duduk, terus saya berdiri lagi, kan kayak orang cemas gitu ya, bingung ya. Saya berdiri lagi itu, saya lihat di kasur itu ada bekas darah. Jadi, saya mikrofon, sudah berdarah gitu kan. Sudah mau keluar ini. Tapi, gimana gitu, kok enggak ada dokter. Dan saya merasa, saya enggak janjian sama dokter, atau suster sama siapapun gitu kan. Terus, tiba-tiba saya bangun gitu kan. Tiba-tiba saya bangun. Saya, ketika saya bangun, saya bertanya, apa ya arti mimpi itu gitu kan? Apa ya arti mimpi saya itu? Saya hanya nangkep, itu kelahiran gereja Tuhan. Karena dalam mimpi saya, salah satu ibu itu adalah, ibu gembala dari, salah satu gereja GMS di Kalimantan. Dan, saya hanya tahu, ini adalah kelahiran gereja Tuhan. Tapi, waktunya sudah mau melahirkan, tapi belum siap gitu kan. Belum ada persiapan untuk melahirkan gitu kan. Seperti itu. Nah, sudah sampai di situ saudara, keesokan harinya, kita ada meeting, annual meeting sama Koyudi seharian gitu kan. Kita bahas tentang, visi, planning, strategi, SDM untuk perintisan gereja-gereja di Kalimantan. Nah, di salah satu, di salah satu, sesinya itu, tiba-tiba Koyudi itu sharing. dia dapat whatsapp, dari Pak Sam, Pak Samuel Handoko, yang mengatakan bahwa, ada beberapa keluarga, di Puruk Cahu, yang minta untuk dikembalakan. Yang menyerahkan diri untuk dikembalakan. Seperti itu. Terus, mereka menunggu untuk ada gereja Tuhan di sana juga. Terus tiba-tiba Koyudi bilang, bisa gak kita nangkep isi hatinya Tuhan? Dia bilang, bisa gak kita nangkep isi hatinya Tuhan? Kenapa kita ini meeting? Kenapa kita ini lakukan ini, itu? Kenapa kita ini kejar-kejaran dengan waktu? Untuk cepat melahirkan gereja lokal dan lain sebagainya. Karena kita ini mengemban hatinya Tuhan. Karena kita mengemban hatinya Tuhan, dan jiwa-jiwa itu gak bisa menunggu. Ketika Koyudi bilang, kayak gitu saya teringat sama mimpi saya. Tapi saya masih diem aja, saya juga gak berani ngomong, karena saya masih gak ngerti apa itu artinya. Gak jelas itu apa artinya. Apa-apa ya, saya mulai dengan sharing mimpi saya. Terus, besoknya, kebesoknya, saya persiapan kotbah. Saya persiapan kotbah, dan dalam persiapan itu saya berdoa. Saya berdoa, dalam doa saya, saya berdoa, Tuhan, aku gak pengen dilihat orang. Tapi aku pengen tahu isi hatimu apa Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan apa yang harus kami genapi. dan ketika saya berdoa gitu, Tuhan lawat saya, dan singkat cerita, saya nangkep sesuatu dari Tuhan. saya nangkep isi hati Tuhan. Dan saya nangis, ketika saya selesai berdoa, saya nangis, saya nangkep isi hati Tuhan, dan saya catat gitu kan. Saya catat gitu. Lalu, saya sharing, saya konfirmasi, sharing ke Koyudi gitu kan. Malamnya sebelumnya, saya sudah sharing sama Kodano, terus saya konfirmasi, sharing ke Koyudi. Terus Koyudi jawab, Koko setuju dengan arti mimpi itu, dan memang itu yang Tuhan taruh di hati Koko. Koyudi bilang gitu. Nah, ketika saya, apa namanya, Koyudi dapat bilang gitu, saya semakin yakin bahwa ini adalah, ini yang jadi kehendak Tuhan gitu kan. Dan arti dari, saya kayak ketika saya selesai berdoa, itu kayak Tuhan kasih arti mimpi saya gitu kan. Artinya itu, gereja-gereja lokal di Kalimantan ini harus segera dibuka. Gereja-gereja lokal di Kalimantan itu harus segera dilahirkan, di setiap kota yang sudah Tuhan tetapkan. Karena jiwa-jiwa itu sudah menunggu untuk diselamatkan. Nah, proses kelahiran gereja lokal itu, tidak lagi bisa ditunda. Seringkali kita bilang, aduh, kenapa cepat-cepat sih gitu kan. Kenapa cepat-cepat, ini masih satu, satu belum selesai, satu lagi, satu pelan-pelan, ini ditoto, bahasa Jawanya itu ditoto, itu ditata, ditata satu-satu gitu kan. Tapi, yang saya tangkep dari hari itu, tidak bisa gitu kan. Tidak bisa kita ini nunggu gitu kan. Tidak bisa. Tiba-tiba Tuhan kasih ilustrasi, kalau ada seorang ibu mau melahirkan, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia akan cepat-cepat ke rumah sakit untuk melahirkan, betul? Dia tidak bisa lagi kita bilang, tunggu ya bu, dokternya belum siap. Tunggu ya bu, rumah sakitnya, rumahnya belum ada, dan sebagainya tidak bisa gitu kan. Tidak bisa seperti itu. Nah, sikap cerita, saya nangkep, apa yang jadi maunya Tuhan? Saya semakin nangkep, kenapa kita ini harus cepat gitu kan. Tidak bisa ditunda, karena, jiwa-jiwa itu sudah menanti. Perintisan gereja-gereja lokal ini harus cepat segera dikerjakan. Karena kelahiran itu sudah tidak bisa, maksudnya kelahiran bayi itu tidak bisa ditunda. Kalau sudah waktunya lahir, ya harus lahir. Kalau tidak dilahirkan, dia bisa mati di dalam perut. Dia tidak. Kalau sudah waktunya lahir, ya lahir. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, kita mempersepat proses persiapannya. Itu yang saya tangkap. Kita mempercepat proses persiapan untuk kelahiran tersebut. dan waktu saya ini, apa namanya, dapat gitu, merenungkan saya catat gitu, tiba-tiba Tuhan itu ingatkan ini. Di Yesaya 66, ayat 7 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. Ayat ini meneguhkan apa yang saya lihat, apa yang saya mimpikan. Yesaya 66, Yesaya 66, ayat 7 sampai 10. Saya bacakannya, saudara. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit, sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali, namun baru saja mengeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membuka rahim orang, dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan. Masakan aku membuat orang melahirkan, dan menutup rahimnya pula, firman Allahmu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-sorailah karenanya, semua orang yang mencintainya. Ketika saya diingatkan ayat ini, saya tiba-tiba terkonfirmasi mimpi saya. Yang saya lihat itu, saya baru saja keluar sebentar, tidak ada satu menit, tidak ada rasanya. Tidak sampai satu menit, saya baru keluar lihat, ketika masuk itu, loh kok sudah kempes? Saya bingung, apa artinya? Tuhan bilang, sebelum melihat sakit, ibu-ibu itu sebelum melihat sakit, dia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, dia sudah melahirkan anak laki-laki. Seperti Tuhan itu bilang, jua-jua itu, jua-jua itu, kalau Tuhan mau, dalam waktu sedetik saja, bisa dilahirkan. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah orang-orangnya yang untuk menolong? Sudah siapkah orang-orangnya yang menolong persalinan itu? Apakah sudah ada dokternya? Apakah sudah ada susternya? Apakah sudah ada orang tuanya sudah siap menyiapkan rumah, menyiapkan segala sesuatunya? Tuhan bilang, ini waktunya sudah siap. Kalau mau dilahirkan sekarang juga bisa. Tapi ini memang sudah waktunya. Ini sudah mendesak sekali. Tuhan itu bisa melahirkan dalam satu detik saja bisa. Dalam semalam saja Tuhan bilang bisa. Saya semakin ngerti arti mimpi saya, iya Tuhan, sekarang ini bukan lagi tergantung sama Tuhan. Sekarang ini tergantung sama kita, pekerjanya. Seberapa cepat kita bekerja buat Tuhan. Segitu Tuhan akan kerjakan untuk kita. Amen. Semakin kita mempersiapkan jiwa-jiwa ini, mensiapkan lumbung-lumbungnya, semakin cepat juga. Bahkan kita belum siapkan lumbung-lumbungnya pun, Tuhan itu sudah ada orang-orangnya. Ketika di Purut Cahut tadi itu, ada orang yang minta digembalakan berapa keluarga itu, Purut Cahut itu kan di Kalimantan Tengah, jadi yang handle Daniel, Pak Langkah Raya. Dia bilang, baru kemarin ada salah satu sponsor atau CGL, salah satu leader kita itu internship di sana, selama satu tahun. Begitu orangnya ke sana, Tuhan langsung kirim. Bisa nangkap gak saudara? Segitu urgentnya. Segitu urgentnya. Begitu orangnya ada, langsung Tuhan kirim. Begitu orangnya ada, Tuhan langsung kirim. Bahkan, belum ada pun dari banyak itu masuk. Hasil salah terduhnya Pastor Filip dan lain sebagainya itu masuk. Ayo kami ada di sini, kami ada di sini, ayo bukakan gereja Tuhan di sini. Kami rindu diselamatkan, kami rindu, kami haus dan lapar akan Tuhan. Ketika saya dapet itu, saya semakin kenal, saya semakin nangkep. Iya Tuhan, bukan karena keharusan, kita ini kalang kabut sepertinya, kita harus siapkan ini, siapkan itu, siapkan ini. Karena waktunya, kita kejar-kejaran dengan waktu, karena waktunya sudah, waktu melahirkan itu sudah dekat. Dan ini sudah waktunya. Jadi saya sepakin menangkap. Dan ketika saya menangkap, isi hati Tuhan, saya ini mengerjakan visi itu bukan dengan beban, tapi mengerjakan visi itu dengan segenap kekuatan saya, dengan segenap hati saya, bahkan segenap apa yang kita, apa yang saya bisa kerjakan. Jadi yang pertama saudara, kenapa Tuhan itu memberikan visi dan penglihatan buat kita? Supaya kita ini menangkap isi hati Tuhan, katakan amin. Supaya kita menangkap isi hati Tuhan, kita menangkap apa yang Tuhan rasakan, kita menangkap apa yang menjadi momentumnya Tuhan, kita menangkap apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Hatinya Tuhan ini seperti apa? Gergetannya, urgency-nya itu seperti apa? Kita nangkap. Kalau kita tidak nangkap, kita akan santai-santai Tuhan. Ya saudara, kalau kita tidak nangkap itunya, kita akan santai-santai. Kita akan berpikir untung ruginya. Apa untungnya aku merintis gereja-gereja? Apa untungnya aku terlibat dalam kegerakan? Apa untungnya? Tapi ketika kita nangkap hatinya, kita bisa bergerak dengan sepenuh hati. Amin. Saya berdoa, akan semakin banyak orang yang menangkap isi hati Tuhan melalui mimpi dan penglihatan yang mereka terima. Tapi yang poin berikutnya saudara, saya cepat tinggal 11 menit ya. Poin berikutnya, menerima mimpi dan penglihatan saja, itu tidak cukup saudara. Menerima mimpi dan penglihatan itu baru 50%. 50%-nya lagi apa? 50%-nya lagi adalah, ketika kita ini sudah, kita bisa menangkap isi hati Tuhan itu. Karena itu, kita mau belajar sama-sama ya. Kita mau belajar sama-sama. bagaimana kita bisa menangkap isi hati Tuhan. Ketika kita menerima mimpi dan penglihatan dari Tuhan, kita harus kejar isi hati Tuhan. Dari setiap mimpi dan penglihatan yang kita terima. Dan untuk itu, kita harus memerlukan hikmat Tuhan. Kita harus memerlukan hikmat Tuhan. kok dari tadi, dari cerita yang, dari kesaksian yang saya alami beberapa hari ini. Saya bisa nangkap, itu karena ketika saya tanya sama Tuhan. Ketika saya datang sama Tuhan dan bertanya, dan ketika hikmat Tuhan itu mengalir di hati saya, di pikiran di hati saya. Jadi, untuk kita menangkap visi Tuhan, untuk kita menangkap hati Tuhan, kita perlu hikmat Tuhan, kita perlu minta Tuhan, minta hikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Kau pilih berkata, ujung dari setiap mimpi dan penglihatan, itu adalah mandat. Kalau kita hanya sekedar, jangan puas hanya, oh aku dapat mimpi, aku dapat penglihatan. Jangan puas hanya sampai di situ. Tapi kejar hati Tuhan, apa yang harus, apa yang jadi maunya Tuhan, dan apa yang harus jadi bagianku untuk aku kerjakan. itu baru berguna, mimpi dan penglihatan yang kita terima. Katakan amin. Nah, kau pilih bilang gini, kau pilih ngajarin gini, don't go after revelation, go after wisdom. Jangan pergi itu setelah mendapatkan mimpi dan penglihatan saja, tapi pergi setelah mendapatkan hikmat Tuhan. Karena ketika kita mendapatkan hikmat Tuhan, kita bisa tahu arti dari mimpi dan penglihatan yang kita terima. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita usahakan, apa yang harus kita lakukan. Nangkep saudara. Don't go after revelation, go after wisdom. Pursue wisdom, and wisdom begin with this. Wisdom, hikmat Tuhan itu, dimulai dari ini. Kita buka Amsal 9 ayat 10 ya. Di situ dikatakan, Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat, ketika kita butuh hikmat, minta hikmat Tuhan, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Ketika kita ini hidup dalam takut akan Tuhan, hikmat itu akan mengalir dari dalam hidup kita. Ketika kita mengenal yang maha kudus Allah kita, maka pengertian apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, itu akan mengalir. Hikmat itu akan mengalir di hidup kita Jadi Ya harus kita lakukan untuk kita mendapat hikmat Tuhan Kita harus mendekat sama Tuhan Dan di Amsal Di ayat yang lain dikatakan Orang yang mencari Tuhan Mengerti segala sesuatu Di Amsal 28 ayat 5B Kalau saudara mau catat Orang yang mencari Tuhan Kalau tadi kan di Amsal 9 ayat 10 Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian Lalu di Amsal 28 ayat 5B Orang yang mencari Tuhan Mengerti segala sesuatu Orang yang mencari Tuhan Mengerti segala sesuatu Bukan karena orang itu pintar saudara Tapi karena hikmat Tuhan Mengalir atas orang itu Katakan amin Hikmat Tuhan itu mengalir atas orang itu Nah Yusuf adalah salah satu Contoh Orang yang takut akan Tuhan Dan orang yang Penuh dengan hikmat Tuhan Kalau kita mau Apa namanya Lihat Permulaan hikmat itu Tampak dalam Di hidup Yusuf Kita mau baca sama-sama di kejadian 41 ayat 16 Di situ Yusuf berkata Ketika Ini ceritanya Firaun sedang mendapat mimpi Terus Dia dikasih tahu Sama juru Juru minumnya itu Dia bilang Ada satu orang Saya harus mengaku dosa Ada satu orang bisa Mengartikan mimpi Coba panggil Dia bisa mengartikan mimpi Terus ketika Yusuf dipanggil Dan Firaun itu bilang Kamu ya orang yang Saya dengar kamu orang yang bisa Mengartikan mimpi ya Blah-blah Blah-blah Tapi Ketika Yusuf ini Dengar itu Dia langsung Cut Di ayat 16 Dia bilang Yusuf menyaut Firaun Bukan sekali-kali aku Melainkan Allah juga Yang memberitakan Kesejahteraan Kepada Tuhanku Firaun Dari kata-katanya Yusuf ini Terlihat permulaan hikmat Di hidupnya Dia Yusuf ini bukan orang yang jual Jasa Yusuf ini bukan orang yang mencari Kemuliaan Dia tahu benar Bahwa Apa yang dia Katakan Di juru minuman Itu bukan dari dia Tapi dari Tuhan Dan ketika dia juga Bisa mengartikan nanti Mimpinya Firaun Itu bukan dari dia Tapi dari Tuhan Dan dia bisa Dia langsung Dia gak berani Ambil kemuliaan Tuhan Gitu kan Tampak Ini dari Kata-katanya itu Tampak Permulaan hikmat Itu ada di hidupnya Yaitu apa Takut akan Tuhan Bukan aku Bukan sekali-kali aku Tuhan ku Melainkan Allah Yang akan memberitakan Kesejahteraan Kepada Tuhan ku Firaun Lalu yang berikutnya Itu adalah salah satu contoh Takut akan Tuhan di hidup Yusuf Tampak mengalir di hidupnya Lalu Yang berikutnya Hikmat Tuhan itu Ketika dia orang yang takut Akan Tuhan Yusuf itu juga Mengalami hikmat Yang terus mengalir di hidupnya Itu kelihatan dari apa Ketika dia itu mengartikan Arti Mimpi dari juru roti Dan juru minuman Yang kedua Dia mengartikan Mimpi dari Firaun Yang ketiga Ketika dia memberikan Usulan Kepada Firaun Dia berkata Tujuh tahun Akan ada Kelimpahan Tujuh tahun Akan ada Kelaparan Baiklah Tuhanku itu Mengangkat orang Untuk Mengumpulkan Seperlima dari Kekayaan Di masa kelimpahan Dan bla 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 Dia Dia ceritakan itu semua On the spot Yusuf gak tahu Kenapa Buat apa Dia dipanggil Firaun Tapi on the spot Dia bisa ceritakan itu Kalau itu bukan dari Tuhan Gak mungkin Bener gak Itu kelihatan Itu hikmat Tuhan Mengalir Gitu kan On the spot Dia ngomongkan Bla 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 Dan on the spot juga Dan seketika itu juga Firaun berlang Gini kita buka ya Di kejadian 41 Ayat 33-36 Lalu Lalu katalah Lalu berkatalah Firaun Kepada pegawainya Mungkinkah kita mendapat orang Seperti ini Orang yang penuh Dengan roh Allah Bahkan Firaun aja Bisa lihat Orang ini penuh Dengan roh Allah Maka Firaun Kata Firaun Oleh karena Allah Tengah memberitakan Semuanya ini Kepadaku Tidak ada orang lain Tidaklah ada orang Yang demikian Berakal budi Dan bijaksana Seperti engkau Engkau lah Yang akan jadi kuasa Atas istanaku Yusuf diangkat Itu salah satu Hikmat yang dia Terima Bukti Hikmat itu Mengalir di hidupnya Yang berikutnya Ketika Ketika Setelah Yusuf itu Diangkat jadi penguasa Ya Di masa Tujuh Tahun Kelaparan Kita bisa lihat Dari setiap tindakan Yang Yusuf Ambil Kita lihat ya Di situ terlihat Bagaimana Hikmat Tuhan itu Mengalir Atas Yusuf Dari setiap tindakan Yang dia Ambil Kita baca yuk Di kejadian 47 Ayat 18 Sampai 19 Setelah lewat tahun itu Datanglah Pereka kepadanya Tahun yang kedua Ini tahun kedua Kelaparan Serta berkata Tidak usah Kami sembunyikan Kepada Tuhanku Ini orang-orang Yang datang Kepada Yusuf Karena Mengalami kelaparan Bahwa Uang kami Telah habis Dan setelah Kumpulan ternak Kami menjadi Milik Tuhanku Tidak ada lagi Yang tinggal Yang dapat kami Serahkan kepada Tuhanku Melainkan Badan kami Dan tanah kami Yusuf ini Apa namanya Dia itu memberikan Memberikan Kebijakan-kebijakan Yang sangat Menguntungkan Firaun Yang membuat Firaun itu Semakin kaya Waktu pertama Dia suruh beli Abis itu Dia disuruh Sudah tidak ada uang Oke Tidak ada uang Kamu tukar Dengan ternakmu Jadi Semua uang Yusuf itu Mengumpulkan Semua uang Yang ada di Mesir Dan di Negeri-negeri Yang lain juga Setelah semuanya Habis Oke Kalau tidak ada uang Lagi Ayo Tukar Bahan makanan Dengan ternakmu Terus Semua Ternak Dikumpulkan oleh Yusuf Setelah semuanya Ternak Dikumpulkan Tidak ada lagi Mereka datang Hanya kami Ini hanya kami Dan tanah kami Oke Tukar dengan tanahmu Setelah tidak ada Tukar dengan kamu Sendiri Betapa Itu hikmat Menurut saya Ini hikmat Tuhan Yang benar-benar Luar biasa Benar-benar Luar biasa Jadi Ini yang mau kita Lakukan sodara Untuk kita bisa Menangkap hikmat Tuhan Fokuslah pada Firman Tuhan Dan menjadi Pelaku firman Tuhan Sehingga kita Terus takut Akan Tuhan Dan mengenal Tuhan Membaca Dan merenungkan Firman Tuhan Itu yang jadi Disiplinnya kita Melakukan firman Tuhan Atau menjadi Pelaku firman Tuhan Itu yang menjadi Komitmen kita Maka ketika kita Lakukan itu Kita menjadi Orang yang siap Dengan mimpi Dan penglihatan Apapun Dari siapapun Karena hikmat Tuhan Akan terus mengalir Di hidup kita Katakan amin Amin Kita akan Tunduk sama-sama Kita akan berdoa Tutup Alkitabnya Kau Filip Kasih contoh Ketika dia Dapat mimpi Dapat penglihatan Dapat pewahyuan Dia bilang Contoh saya Ketika saya Saat terduh Saat terduh bersama Setiap hari Rabu dan kami Sabtu Rabu dan Sabtu Dia bilang Saya gak fokus Kemana-mana Saya hanya fokus Firman Tuhan Dan menjadi pelaku Firman Tuhan Ketika saya fokus Kesana Tiba-tiba Pewahyuan itu datang Dan tiba-tiba Hikmat itu datang Dan saya sampaikan Dan apa yang terjadi Ketika pewahyuan itu datang Dan hikmat Tuhan itu datang Dan dia sampaikan Banyak orang yang disembuhkan Banyak orang yang melalami kelepasan Banyak orang yang dipulihkan Banyak orang yang Mengalami janji Tuhan Mendapatkan janji Tuhan Dan mengalami janji Tuhan Yuk saudara Saya berdoa Buat setiap kita Akan semakin banyak Akan semakin banyak Jemaat Tuhan Yang akan mendapat mimpi Dan penglihatan Dan penangkap hati Tuhan Amin Mari kita tundukkan kepala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton